Pasangan selebritas Ririn Ekawati dan Ibnu Jamil menyayangkan dengan aksi perundungan atau bully, yang masih terjadi di dunia pendidikan Indonesia. Hal tersebut memicu pada kasus dugaan perundungan dan kekerasan terhadap siswa di BINU School International Serpong, Tangerang Selatan belum lama ini yang diduga pelakunya putra dari musisi Vincent Trompias. Kata Ibnu Jamil yang ditemui bersama Ririn Ekawati di kawasan Setia Budi, Jakarta Selatan, Sabtu 24 Februari 2024. Pertama, kita berdua itu sangat menyayangkan dan sudah pasti yang namanya keterasan itu akan selalu tidak ada tempat buat yang namanya keterasan. Ya kalau untuk kasus bully, saya gini, saya melihat dia memang negara atau pemerintah yang harus hadir, yang namanya mungkin sudah ada kekuri-kuri. Ya saya tahu sih, mungkin ada, tapi baru sisipan-sisipan, kayaknya memang harus ada sesi khusus untuk sekolah-sekolah ini membahas tentang pentingnya yang itu cepat menyanyi, gitu, dampak negasinya apa, terus nanda, ini akan berdampak seperti apa, karena memang orang yang tertangkapnya harus kulit itu efeknya itu dalam kehidupan dia nanti, sebetulnya, katanya banyak yang berat untuk melepaskan itu, jadi penting saya untuk menangan negasinya. Tapi kalau untuk orang tuanya sendiri, gimana sekarang, dari Karim, sama lainnya seperti orang tua, gimana pada anak-anak orang tua yang sebagai orang tua pelakunya gitu misalnya? Saya tak mau dibicara, apa, sesuatu laku atau korban, tapi yang jelas memang kita berdua, enggak sepuluh, yang namanya, pasan kita, pasan kita. Nah caranya kita, pasan kita juga kasih, apa namanya, informasi-informasi tentang ini kenapa terjadi, ini boleh atau enggak, hukumannya apa, terus kenapa dia bisa dihukum. Ada sebab dan akibatnya, harus dijelasin, apa ya namanya, diselipinlah soal ini, apalagi ya informasi-informasi seperti ini, apalagi dimulai dari kecil ya. Paling tidak dia tahu, di saat melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, balikin ke diri kita dulu sendiri. Kalau kamu mau diperlakukan dengan kasar, kamu tidak boleh, kalau kamu mau diperlakukan dengan baik, kamu melakukan orang lain dengan baik. Dan kalau kamu memperlakukan orang baik dengan kasar, itu akan ada dampaknya buat diri kamu diri. Nah, sebagai orang tua kita bisa kasih itu terus, tapi kan akhirnya nanti di luar lagi, lingkungan, pergaulan, itu juga berpengaruh di sana. Makanya pentingnya komunikasi antara orang tua dan anak itu luar biasa, menurut aku. Karena memang kan ada 3 sektor nih, anak itu berpengaruh menjadi pelayanan atau pelayanan. Yang pertama memang hukuman rumah, karena dia banyak rumah. Terus sekolah, sekolah itu pasti dari pendidikannya dan juga pendidikannya. Terus sama satu lagi ya, dengan permainannya. Tapi kan anak kalian udah semakin besar gitu, maksudnya semakin... Tapi pernah nggak sih kayak nanya ke anak gitu, kamu pernah nggak sih dirundung sama teman-teman sekolah gitu, atau seperti apa gitu? Iya, kalau anak aku yang pertama, itu dia, karena adanya komunikasi, setiap kali dia dihadapkan dengan hal-hal seperti itu, kita obrolin. Dan di sekolahnya emang adalah ibaratnya untuk sesi di mana orang tua bertemu dengan guru untuk membicarakan hal-hal seperti itu. Kalau anak aku yang kecil, yang sekarang karena ini lagi rame, akhirnya banyak obrolin kita dirima untuk ngomongin soal ini juga. Yang pasti, bagi orang tua, aku sangat menyayangkan sih adanya hal-hal seperti itu. Cuma itu, balik lagi, kuasa orang tua itu kan dari 24 tahun yang menikmati anaknya keluar. Makanya diperlukan kan semanganya komunikasi, komunikasi yang baik sama anak. Mas Ibnud seperti apa, maksudnya? Ya... Mudah katanya ya. Kalau saya sih ya tadi saya bilang, kita sebagai orang tua juga punya andil untuk membentuk sekolah-pelah ke anak kita. Sekolah juga punya andil, lingkungan juga. Mas Ibnud, terakhir-terakhir, infonya katanya anak pernah kena perundungan gitu. Bener gak sih Mas Ibnud? Siapa? Bener gak sih Mas Ibnud? Itu bakal ngelakuin apa gitu Mas? Perkeluargaan atau gimana? Katanya Ramadhan. Perkeluargaan atau gimana Mas Ibnud? Dulu ya Mas pernah gak sih Mas? Atau seperti itu Mas? Kalau misalnya terjadi gitu Mas. Jangan lupa subscribe ya!